ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan Jules Tartus ya kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita prakita sekutar Exotic Toys dengan kode seri ST8126 ya dalam satu dus ini isinya ada 8 ya ada pink 2 merah 2 hijau 2 sama apa ini ya biru nah ini yang merahnya sudah dirakyat ya ini akan saya tunjukkan bagaimana cara perakitan ya ya dalam satu dus kecil ini isinya satu ya kita buka dulu nih ya ini untuk warna pinknya ya ini ada remnya rem belakang rodanya ada dua roda depan keranjang untuk setirnya rangka setir rangka utama dan baut-baute ya saya untuk sekutar Exotic ini sudah dilengkapi alat kuncinya dari pabriknya jadi sudah dapat kunci-kunci seperti kunci pas kunci di letter T eh letter L sekaligus dengan ujungnya dengan obeng ya ini as besi roda belakang dan ini untuk manual booknya untuk petunjuk cara perakitan ya nah ini kita tidak pakai ya kita tunjukkan cara perakitan yang bener dan baik ya oke lanjut kita ke tahap perakitan ya tahap pertama yang harus kita rakit ialah pemasangan rem roda belakang ya caranya ini kan ada yang menuju kedepan nih kiri kanan nih nih kita cocokkan ya yang satu dua ini kita masukkan ke sini ya Nah setelah masuk ini jangan jangan lupa kita baut ya untuk lubang yang ini kita baut menggunakan murur oke baut yang ini kita kerjakan dengan menggunakan obeng kembang ya Nah setelah alat remnya kita baut ini kita pasang lagi per untuk bagian bawahnya nah disini kan ada lubang nih nah ini nih ada lubang lubang kecil ini kita masukkan yang menunjol ini ya yang menunjol ini kita masukkan ke bagian sini nih nah seperti ini kita masukkan setelah itu disini ada lubang lagi kita tekan sampai masuk ke bagian ini ya bagian lubangnya ya nah seperti sudah masuk nih jadi alat remnya sudah air ya setelah itu kita ke tahap pemasangan roda belakang ya ini kita jangan lupa ping plastik ini kita pasang sebelah sini dulu ya ke sini satunya lagi sama eh dan untuk as besinya kita buat dulu ya nah seperti ini setelah itu kita masuk ke rodanya nih nah setelah rodanya terpasang seperti ini kiri kanan murang ini kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas ukuran 13 ya saya menggunakan kunci pribadi tidak menggunakan kunci dari pabrik ya karena ini mana ya kurang efektif lah untuk mengecangkan ya ini hanya sekedar bonus mungkin ya kita kencangkan dari sini menahan dari sini kita putar setelah roda belakang terpasang sekarang kita ketahap pemasang roda depannya ini sebelum kita pasang nih kita pasang dulu ring yang ini untuk bagian harang kabisnya ya seperti ini setelah itu kita masukkan dari bawah ya masukkan dari bawah seperti ini setelah itu kita pasang lagi ringnya ini ring untuk bagian atasnya ya setelah itu kita pasang alat pengucitannya ya nah ini nah setelah roda depannya terpasang sekarang kita ketahap pemasangan keranjang depannya dan ini sayangnya nih dari pabriknya nih untuk baut yang ke keranjangnya ini tidak tidak ada ya mungkin dari sananya tidak ada atau ketelur keteluran pihak packing dari pabriknya ya jadi kita sediakan baut sendiri nih sayangnya nih sama untuk baut yang untuk remnya juga yang disediakan dari pabrik cuma satu baut yang kecil baut kecil yang ini cuma satu sebelah sini tidak ada dari pabriknya jadi terpaksa kita sediakan lagi nih nih kekurangannya nah setelah itu peranjangnya kita pasang ya kita pasang kita masukkan seperti ini ya dan lubang yang ini kita cocokkan ke lubang yang ini ya lalu kita baut kita baut dengan pengembang ya ini seperti ini ini bautnya saya mau mau punya sendiri ini dari bukan dari pabriknya dari pabriknya tidak ada kaya banget ini satu terkencangkan dengan menggunakan dengan menggunakan obeng kembang ya setelah keranjangnya terpasang sekarang kita kasih penutup untuk ini ya kita pasang masukkan sini telah terpasang sekarang kita ke tahap pemasangan ke rangka utama scooter ya setelah dipasang seperti ini ini boteng ini kita kencangkan dengan menggunakan kunci pas ukuran 13 ya nah setelah ini terpak sudah kita kencangkan kita turunkan yang ini setelah itu kita ke tahap pemasangan pegangannya pegangan untuk stangnya untuk karetnya nih tinggal kita masukkan saja nih nah seperti ini jika sudah dipasang ini ada pitanya di kiri kanan setelah itu kita ke tahap terakhir ya pemasangan baterai untuk musiknya nih ini kita buka nih jangan menggunakan obengnya dan ini sudah kita pasang baterai ya Pak baterainya itu ukuran A2 3p C3 baterai dan ini tombol untuk on off musiknya ya sekarang kita unik dulu nih nah seperti ini sudah dilengkapi musik dan lampu gelap untuk kiri kanan ya seperti ini dan ini dia tampilan skuter eksotik dengan tipe st8126 ya setelah dirakim sedikit dan ini untuk daya daya bobotnya sebenarnya kuat juga ya ini saya bobot saya itu ada 85 kg saya tahan naik disini tuh tahan ya karena setelah itu dari besi ya besi sampai kesini besi semua dan as roda kiri kanannya pun as padat as besi padat ya jadi daya tampunya itu kuat oke cukup sekian tutorial tutorial perakitan skuter eksotik dengan tipe st8126 ya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau ada rencana merakit skuter ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati